Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Biasa perkembangan dunia terhadap teknologi telekomunikasi pada saat ini terus mengalami peningkatan khususnya dalam bidang telekomunikasi internet. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa lepas dari internet. Situasi ini membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo mendorong percepatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan percepatan transformasi digital nasional pada 5 tahun ke depan. Pembangunan infrastruktur ini sebetulnya sebelumnya sudah masuk dalam rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun 2020 hingga 2024 atau Renstra Kemenkominfo yang mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai dengan peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN di tahun 2020 hingga 2024. Nah dalam Renstra Kemenkominfo ini ada 3 hal yang menjadi fokusnya yaitu yang pertama adalah percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia kemudian yang kedua ada percepatan transformasi digital dalam 3 kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat dan kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik. Dan pemirsa dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI di ruang rapat Komisi 1 DPR RI Senayan, Jakarta belum lama ini Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate memaparkan capaian dan rencana pembangunan infrastruktur untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Nah Menteri Joni ini mengatakan capaian pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi salah satunya adalah penyediaan base transceiver station atau biasa kita panggil sebagai BTS ataupun BTS ya. Dan kemudian dalam pemaparannya BTS yang telah beroperasi aktif ini sebanyak 1.682 BTS yang aktif. Nah jumlah ini tidak terhenti begitu saja karena target pembangunan BTS hingga tahun 2024 ini sebanyak 9.586 BTS. Nah sementara target pembangunan BTS di tahun 2021 ini adalah 4.200 BTS dan di tahun 2022 sebesar 3.704 BTS. Pembangunan BTS ini diprioritaskan di wilayah Blank Spot dengan 3 provinsi prioritas. Nah sementara di tahun 2022 ditargetkan 5.204 BTS dibangun di provinsi Papua dan Papua Barat. Pemirsa komitmen pemerintah ini sangat kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan pemerintah ini memprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau biasa disebut dengan 3T. Nah pemerintah telah mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah 3T yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BLU Bakti, Kementerian Kominfo, serta pemerintah insentif regulasi bagi operator seluler untuk menggelar di wilayah non-3T. Operator seluler untuk 3.435 desa dan kelurahan di wilayah komersil diketahui akses internet di desa. Dan kelurahan yang belum terjangkai jaringan broadband 4G pada saat ini ada sebanyak 12.548 desa dan kelurahan. Nah ini sebanyak 9.113 ini akan dibangun dan dihadirkan 4G sinyal oleh Kominfo di wilayah 3T. Nah sedangkan 3.435 desa dan kelurahan di wilayah komersil menjadi komitmen operator seluler. Oleh karena itu pemirsa Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan penyediaan titik akses internet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di tahun 2021 ini sudah ada 4.574 titik sedangkan akses internet yang sudah tersedia sebelumnya adalah 11.817 titik akses internet. Mengenai penyediaan akses internet, Menkominfo menjelaskan penyediaan akses internet baru saat ini berjumlah 4.574 titik pada tahun 2021. Data tersebut melengkapi 11.817 titik akses internet yang telah tersedia sebelumnya. Nah di tahun depan rencananya pembangunan titik internet akan lebih masif menjadi 22.000 titik. Nah sehingga nantinya jumlah target titik akses pada tahun 2024 ini akan mencapai 78.391 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah pemirsa pandemi COVID-19 juga memaksa kita untuk menjalani era new normal. Di masa ini pun akhirnya kebutuhan digitalisasi nasional ini menjadi semakin krusial. Ini bahkan mengalami peningkatan hingga 40%. Pada era new normal kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat.